Semoga Allah mengampuni segala kesalahannya, menerima segala kebaikan dan menyayanginya, serta keluarga yang ditinggal diberi ketabahan, kekuatan dan kesabaran. Dukacita mendalam untuk Kang Emil, Ridwan Kamil, dan Teh Atalia dan keluarga besarnya, insya Allah Ananda Eril meninggal dalam status syahid. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat, fatwa itu opini, tidak suci, menisdayakan toleransi, dan sebaik-baik fatwa suara hati ngerani. Inilah fatwa Guntur Omli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, shalom, shalomu alaikhim, om swastiastu, namu budaya, rahayu, salam nusantara. Mati syahid adalah mati mulia dalam pandangan agama Islam. Setiap Muslim menginginkannya mati sebagai husnul khatimah. Namun mati syahid juga banyak disalahpahami. Contoh kesalahpahaman itu dan berbahaya mati akibat dari bom bunuh diri atau tindakan teoris lainnya yang diklaim sebagai syahid. Kesalahpahaman yang berbahaya itu akibat kesalahan memahami ajaran jihad yang hanya dibatasi pada konflik fisik melawan pihak yang disebut musuh agama. Benar ada peperangan di zaman Rasulullah SAW yang disebut dengan salah satu bentuk jihad karena melawan agresi militer lawan dan yang tewas dalam pertempuran itu disebut dengan syahid. Namun kalau mati syahid hanya terbatas bagi yang tewas dalam pertempuran militer, maka umat Islam akan dihitung sangat sedikit sekali yang bisa disebut mati syahid. Keluhan itu bukan dari saya. Tapi dari Rasulullah SAW saat beliau bertanya pada para sahabatnya, Qala Rasulullah SAW ma ta'udduna syuhada fikum? Qalu ya Rasulullah mankutila fisa bilillah fahuwa syahid. Qala inna syuhada ummati idhan laqalil. Qalu fa manhum ya Rasulullah. Qala mankutila fisa bilillah fahuwa syahid. Wamammata fisa bilillah fahuwa syahid. Wamammata fitta'un fahuwa syahid. Wamammata filbatni fahuwa syahid. Walghariku syahid. Ruahu Muslim. Rasulullah SAW bertanya, Apa yang dimaksud orang mati syahid diantara kalian? Para sahabat mencoba menjawab, Wahai Rasulullah, Orang yang tewas di jalan Allah itulah orang yang mati syahid. Beliau pun bersabda, Kalau begitu sedikit sekali jumlah umatku yang bisa disebut dengan mati syahid. Para sahabat kemudian bertanya, Lantas siapakah mereka wahai Rasulullah, Orang yang bisa disebut dengan mati syahid? Beliau bersabda, Barang siapa terbunuh di jalan Allah, Maka dialah syahid. Dan siapa yang mati di jalan Allah juga syahid. Siapa yang mati karena wabah penyakit juga syahid. Siapa yang mati karena sakit perut juga syahid. Dan mati tenggelam juga syahid. Sabda Rasulullah SAW di atas sangat jelas, Bahwa sebutan syahid tidak terbatas pada mereka yang tewas berperang di jalan Allah. Yang waktu itu menjadi pemahaman para sahabat. Namun orang yang wafat di jalan Allah, Misalnya orang yang belajar dan mengajarkan ilmu, Atau orang yang meninggal karena wabah penyakit, Atau juga karena sakit perut, Atau orang yang tenggelam, Bisa disebut dengan mati syahid. Para ulama pun membagi syahid menjadi tiga jenis, Syahid dunia dan akhirat. Syahid akhirat dan syahid dunia. Jenis ketiga syahid duniawi sebenarnya bukan syahid. Mereka tampak dan mungkin saja diklaim sebagai syahid, Tapi sebenarnya ada niat dan tujuan lain dibalik aksinya. Ada alasan duniawi dan selain keikhlasan pada Allah SWT. Gelar syahid dunia dan akhirat terbatas pada mereka yang tewas dalam pertempuran fisik di jalan Allah SWT. Seperti peperangan zaman Nabi Muhammad SAW yang membela diri kehormatan dan kemerdekaan umat Islam di Madinah Dari serbuan militer orang musyrib Mekah waktu itu. Kisah heroik dan agung dalam perang badar misalnya. Orang yang tewas dalam situasi ini tidak dimandikan, di kafankan, disalati, Tapi langsung dikubur sebagaimana dalam kondisi dia tewas. Baik dengan pakaian, kondisi luka dan darahnya. Mati dalam kondisi ini adalah mati yang luar biasa. Menurut keyakinan dalam Islam, karena para malaikatlah yang mensucikan mereka. Resolusi jihad Oktober 1945 yang dikumbandankan oleh K.H.H.M. Asyari bersama para ulama. Melawan tentara sekutu saat itu yang akan menjajah kembali Indonesia yang baru merdeka. Kalau sampai mati disebut dengan mati syahid. Meskipun Indonesia bukan status negara Islam, tapi melawan penjajah disebut mati syahid. Inilah syahid dunia dan akhirat. Sedangkan musibah yang menimpa Ananda Eril Putra Kang Ridwan Kamil, Insya Allah disebut dengan mati syahid, syahid akhirat. Kita berduka cita untuk Kang Ridwan Kamil, Teatalia dan Nengzara serta keluarga besarnya. Semoga Ananda Emril Khan Mumtaz bin Ridwan Kamil diampuni segala kekeliurannya dan diterima semua amal baiknya serta ditempatkan di surga yang tertinggi. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscahakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati merani. Inilah fatwa Guntur Romli. Terima kasih telah menonton!